Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Semuanya Sebelumnya saya ucapkan selamat menaikan ibadah puasa Bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa Semoga ibadah puasa kalian itu sempurna ya Mendapatkan berkah barokah yang berlimpah di dunia dan akhirat ya tentunya Nah seperti biasa di video saya biasa membahas mengenai review mobil bekas ya Tentunya lebih ke segi harga, fungsional, dan kondisinya ya Karena mobil bekas itu kondisinya bermacam-macam ya kan Karena kan seiring dengan pemakaiannya dan lain sebagainya itu kan pasti kondisinya berbeda Karena mobil bekas itu kan serupa tapi tak sama Seperti ini ya masih di mobil bekas ya Serupa tapi tak sama ya Ini mobil saya pribadi ya Selain saya mencari mobil pesanan Saya juga jual beli mobil sendiri ya kan Apakah sama mobilnya ya Kondisinya seperti apa sama enggak ya sama pesanan Kalian bisa lihat video saya terus sampai akhir ya Nanti akan saya tunjukkan kepada kalian Gimana saya jual beli mobilnya Dan pokoknya berbeda ya Kalau pesanan itu kan kegiatan sosial ya Kalau ini kan enggak saya pribadi ya Jadi tetap saya tunjukkan kepada kalian Saya bagi informasi Siapa tahu bisa menginspirasi kalian Semoga bermanfaat Oke Saya jumpa terus di channel saya Rumpeng Auto Channel seputar otomotif Langsung saja pemirsa Saya tunjukkan semuanya Ini adalah Honda Freed ya Honda Freed tahun 2011 Tipenya S Tipe tengah ya Karena Honda Freed itu ada tipe Paling tinggi E Terus S tengah Terus varian bawahnya itu A Cuman orang lebih familiar Nyebutnya yang E itu PSD Dan yang dibawah E itu non PSD Jadi ini tipe yang non PSD ya PSD itu power sliding door Jadi ini bukan power sliding door Ini manual ya Kayak Grandmax Tapi ya ringan sih Cuman tetap aja ini manual ya Tidak PSD Cuman ya bisa di Apa ya Maintenance nya lebih Lebih inilah Pengalaman sih Kalau PSD itu Yang tahun nyamanya mobil tua Ya Honda Freed kan Keluaran lama ya Sudah gak keluar lagi Sudah discontinue Tahun 2015 Jadi PSD nya Biasanya kalau yang tahun-tahun tua Itu bermasalah ya Untuk penggantian itu Satu PSD itu Kadang kalau dari dealer Itu 7 juta Itu bisa habis itu Satu pintu Cuman kalau kita cari yang KW-KW Bekas-bekas ya Copotan-copotan Ya mungkin bisa lebih murah Tapi kan susah juga nyarinya Ya ini Motor kondisinya seperti ini Ya Kondisinya ya Paling ada tetap minus-minusnya Lalu Bember pasti sudah Gak Gak mungkin oli ya Ini udah Gini ya Apa ini Copotan-copotan Sudah Sepetan-sepetan ya Mobilnya Kayak gini pun Sudah seperti ini Teman Jutup aja Bisa diberesin Supaya ini Mau tak Pilok aja ini Belum sempat saya Oh iya Ini yang besar ini Ini kaca ini Kaca ini Pecah ini Tapi gak di luar ini Di dalam ini Pecahnya Makanya ini Retak ke sini Nah Cuman ini gak bocor Makanya gak Ganti ya Ini mungkin Kayaknya sih Naruk korek api Di dalam Terus panas Terus meledak Itu Prediksi saya ya Mungkin bisa lain Tapi Pada saya Seperti itu Ini kalau ganti Kaca ini ya Mungkin sekitar 2 jutaan ya 1-2 juta Berapalah ya Dianggap aja 2 juta Sama Angkos pasang Ya Kalau cari yang Merk murah Juga Ada juga Cuman Kalau cari yang Bagus Garapannya rapi Ya segitunan lah Yang penting Seperti ini Ini untuk Ban Bannya Masih bagus Tapi Ya Enggak juga Ini masih Masih dalam Dikit Tapi Enggak juga Tahunnya 2019 Banyak Tahun 2015 Pelaknya Pokoknya Alakadarnya Mobil Bekas Seperti ini Terus kita Lihat ke Mesin Ya ABS Masih fungsi Semua Masih normal Insya Allah Karena saya Tidak ada Keluannya Untuk jarak Ratusan Kilo Dan Medan Beraneka Ragam Naik turun Gunung Dan lain Sebagainya Mobil ini Masih Bisa Diandalkan Masih Enak Untuk Kaki-kaki Dan lain Sebagainya Masih Enak Kaki-kaki Pernah Saya Masukan Ke Bengkel Tapi Katanya Gak Ada Masalah Untuk Engine Yang Mesin Sudah Seperti Standar Kita Ganti Oli Filter Olinya Juga Dan Sudah Kita Bersihin Ruang Bakar Dan Kita Cek-cek Semua Kelistrikan Dan Kita Sudah Scan Ya Tidak Ada Masalah Normal Saja Tapi Tetap Mobil Tua Ya Mobil Tua Kilometernya Sudah Berapa Ya Nanti Tunggu 150 Kayaknya Ini Sudah Tua Tapi Engine Gak Masalah Kaki-kaki Gak Masalah Ya Yang Masalah Bodi-bodi Lecet Wajar Ya Mobil Tua Kita Lihat Dari Belakang Untuk Kelomak Kapannya Walaupun Antena Hal Sepilih Biasanya Sudah Gak Ada Ini Masih Ada Ya Ini Spoiler Juga Masih Masih Kokoh Kayaknya Masih Kokoh Ya Enggak Goblak Goblak Ini Wiper Biasanya Ada Yang Letak Atau Patah Lampu Belakang Ini Enggak 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 Suman Ini Yang Ini Enggak Ada Air Ini Enggak Ada Air Ini Ini Enggak 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 Kita Lihat Belakang Nah Ya Kondisi Kabinya Seperti Ini Biasa Bisa Dilepat Ke Atas Gini Kalau Dilepat Segini Enggak Paham 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 Enggak Ya Pokoknya Saya Pernah Masukin Motor 250cc Juga Kesini Juga Cukup Ya Motor Agak Gede Yang Tengah Tadi Belum Ini Belum Kelihatan Banget Yang Tengah Ya Kayak Gini Jok Sudah Direktrim Gini Bahannya Medium Ya Enggak Jelek Enggak Bagus Cuma Medium Aja Bawa Pakai Karpet Mie Karpet Dasarnya Udah Pakai Yang Ini Biasanya Ada Yang Paket Itu Apa Panas Ya Pas Sintetis Ya Terus Ini Kaca Juga Masih Kayaknya Masih Orisum Ata Kaca Belum Ganti Makanya Itu Yang Letak Itu Ganti Lemah Juga Masih Sama Ya Dashboard Gak Ada Yang Pecah Masih Original Cuma Ini Masih Pakai Kampor Gas Ya Karena Tipe S S S A Kayak Gini Kalau Tipe E Sudah Pakai Digital Tapi Tetap Posinya Disini Mobil Ini Transmisnya Matic Semua Gak Ada Yang Manual Jadi Kalian Gak Bisa Bimbang Kalau Milih Mobil Ini Tetap Baru Matic Ya Karena Kalau Mau Cari Yang Manual Gak Ada Ini Sedernya Seperti Ini Sudah Sorungan Dari Sana Kayaknya Biasanya Retak Retak Kayak Gini Nah Beles Bezat Ya Kayak Gitu Karena Yang Sering Kena Tangan Pasti Sering Kayak Gitu Cuman Untuk Ini Masih Aman Ya Gak Ada Airbag Gak Ada Airbag Nya Ini Gak Ada Airbag Modenya Seperti Itu Dan Iluminasinya Pun Masih Nih Kalau Ini Kucinya Kita Colok Itu Langsung Nyala Nah Ya Kita Belum Startup Nah Lalu Startup Ya Semuanya Masih Normal Kita Starter Ya Masih Normal Itu Pintu Ya Kita Putup Dulu Pintunya Kita Nyalakan AC Nya Sekit Kita Kirain Lado Lagu Jangan Gak 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 Itu Parkir Ya Sama Bukan Hand Ramp Apa Ini Put Ramp 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 Hilang Loh Nah Itu Posit Parkir Ini Seat Bell Jadi Gak Masalah Nah Oke Tadi Peminsa Seperti Tadi Gambaran Singkatnya Mengenai Eksterior Kondisinya Tetap Sudah Gak Ori Cat Sudah Sepetan Untuk Mesin Masih Sehat Normal Untuk Sasis Masih Beres Walaupun Sepetan Tapi Cak Allah Gak Bekas Laka Yang Kena Ketulang Sama Apa Ini Rangka Sasis Seperti itu Dan Untuk Apalagi Untuk Interiornya Masih Bagus Masih Ori Tapi Sudah Gak Ada Karpet Lantai Yang Bawaan Itu Ya Karpet Nya Masih Dasar Yang Setiap Ini Mungkin Sudah Dikanti Ini Jadinya Makanya Mungkin Sudah Gak Ada Yang Itu Tapi Gak Masalah Malah Enak Yang Ini Yang Yang Penting Kalau Saya Fungsional Ya Karena Review Di Kita Lebih Mengedepankan Fungsional Sama Harga Nah Ini Masuk Ke Harga Harga Mobil Ini Prit Ini Kan Dari Tahun 2008 Eh 2009 Sampai 2011 Nanti 2011 Sampai 2015 Sudah Facelift Bentuknya Agak Berbeda Fiturnya Agak Berbeda Dikit Tapi Serupa Tak Sama Tapi Tetap Serupa Seperti Itu Dan 2015 Sudah Akhir Sudah Gak Keluar Lagi Makanya Sekarang Pasarannya Agak Kuat Karena Posisinya Sudah Gak Keluar Yang Baru Seperti Itu Cuman Yang Paling Diburukan Yang Tahun Tahun Akhir Pastinya Kalau Ini Yang Sebelum Facelift Ini Tipe Ini Di pasaran Masih Banyak Yang Dijual 100 Lebih Yang Pastilah Saya Kurang Familiar Kalau Tipe Ini Cuman Kalau Tipe Yang PSD Ada Yang Tetangga Itu Malas 125 Dia Laku Dijual Jadi Warna Hitam Juga Saya Bandingin Sama Warna Hitam Dan Tetangga Yang Sudah Real Ada Kalau Di Online Kita Bisa Ngecek Online Pasaran Berapa Bisa Jangan Cek Sendiri Tetap Rata Rata 100 Naik 105 110 115 Ada Juga Tapi Tidak Tau Kondisinya Seperti Apa Intinya Mobil Ini Dapat Di Harga Berapa Saya Dapat Di Angka 80 Juta Apakah Harga Segitu Harga Apa Tahan APR Ada APR Tentunya Yang Uang Saya Keluarkan Pasti Lebih Dari 80 Juta Tapi Saya Beresin Perlahan Demi Perlahan Misalkan Engine Yang saya Masukkan Eh Di bengkel Takiannya Berapa Cuman Tidak ada Satu Juta Oke Terus Di kaki-kaki Ternyata Tidak ada Keluannya Terus Kita Beresin Yang Butuh Ditambal Dikit Yang Di Pember Berapa Paling Kalau Sepet Sepet Rikan Berapa 300 500 Yang 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 Pake Yang Mahal Tidak Masalah Bisa Tidak Nah Seperti Itu Ajalah Tidak Ada Yang Signifikan Oh Ya Ada Pajak Pajaknya Pajaknya Ini Telat Pajaknya Telat 2 tahun Cuman Belum Tak Perpanjang Takutnya Jadi 3 tahun Cuman Tidak Masalah Nanti Nunggu Uang Dulu Yang Penting Ini Fungsional Dan Yang Penting Ini Juga Tidak Bodong Ada BPKB Surat Surat Kompet Ada BPKB Faktor Dan Lain Sebagainya Ini Pajak Di Pajak Tetap Yang Duga Seperti Itu Gambar Ini Yang Bisa Saya Bagi Sementara Nanti Tak Bagi Informasinya Mengenai Mobil Yang Saya Jual Sendiri Karena Saya Juga Santai Yang Jual Saya Sendiri Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Pencet Tombol Lonceng Ya Biar Kalian Dapat Not Diktasi Dari Video Saya Yang Terbaru Siapa Tau Kalian Lagi Nyari Mobil Apa Terus Lihat Video Saya Terus Ada Inspirasinya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima